Jub al-Husni adalah tempat bagi para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih atau mengharap imbalan atau pujian dari orang lain atau yang biasa disebut dengan ria. Sahabat kemudian bertanya lagi Wahai Rasulullah, siapa yang akan memasukinya? Rasulullah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Siapa penghuni Jub al-Husni bahkan neraka Jahanam berdoa agar terhindar dari sisaannya Neraka adalah tempat di mana sisa-sisa paling pedih yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mengganjar umat manusia yang banyak dosa dan ingkar darinya Dalam bahasa Arab neraka disebut Na'arun yang berarti api Terdapat tujuh tingkatan neraka Neraka Jahanam merupakan tempat penyiksaan tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Namun terdapat satu tempat yang dirawatkan sangat mengerikan yang membuat Jahanam itu sendiri berdoa meminta pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan Tempat itu bernama Jub al-Husni Jub al-Husni berarti lembah kesedihan Tempat ini merupakan suatu tempat di dalam neraka Jahanam Sisaan yang sangat dasyat dan mengerikan ada di dalamnya Jika dianalogikan neraka Jahanam sebagai sebuah samudera yang luas Maka Jub al-Husni ini adalah palung atau lembahnya Jadi Jub al-Husni ini merupakan bagian yang paling rendah atau dalam dari neraka Jahanam Gambaran kengerian tempat ini sehingga neraka Jahanam saja berdoa agar dijauhkan dari susahannya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW Setidaknya ada dua hadis yang menerangkan berihal Jub al-Husni ini Hadis yang pertama menerangkan bahwa neraka Jahanam dalam sehari berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT sebanyak 70 kali Lembah tersebut dihuni oleh para kurak yang gemar mengunjungi para penguasa Hadis kedua menerangkan bahwa neraka Jahanam memohon perlindungan darinya sebanyak 100 kali Sebagaimana hadis yang diruatkan Imam Tirmizi Suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat beliau Mohonlah perlindungan kepada Allah dari Jub al-Husni Maka para sahabat pun bertanya Apakah itu Jub al-Husni? Wahai Rasulullah Beliau menjawab Itulah sebuah lembah di neraka Jahanam Setiap hari Jahanam sendiri Memohon perlindungan dari itu atau Jub al-Husni sebanyak 100 kali Jub al-Husni adalah tempat bagi para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih atau mengharap imbalan atau pujian dari orang lain atau yang biasa disebut dengan ria Sahabat kemudian bertanya lagi Wahai Rasulullah Siapa yang akan memasukinya? Rasulullah menjawab Para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih atau ria Jub al-Husni ini disediakan untuk para kuro yang gemar mengunjungi penguasa dan Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya di neraka Jahanam ada sebuah lembah di mana Jahanam itu sendiri setiap hari memohon perlindungan darinya kepada Allah sebanyak 70 kali Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Dari Abu Rahirah RA Ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati sayi di jalan Allah Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia Lalu ia pun mengenalinya Allah bertanya kepadanya Amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu ia menjawab Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati sayid Allah berfirman Engkau dusta Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkul Lalu dilemparkan ke dalam neraka dan berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya Maka ia pun mengakuinya Kemudian Allah menanyakannya Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Lalu ia menjawab Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran Hanyalah karena engkau Lalu Allah berfirman Engkau dusta Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim atau yang berilmu dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang korik atau pembaca Al-Quran yang baik Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka jahannam Berikutnya Yang diadili adalah orang yang diberikan ke lapangan rezeki dan berbagai macam harta benda Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya Maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya Allah bertanya Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu dia menjawab Aku tidak pernah meninggalkan sodakau dan infak pada jalan yang engkau cintai Melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau Lalu Allah berfirman Engkau dusta Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang terimawan atau murah hati Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka Sahabat beriman Yang diramati Allah SWT Hadis ini diruatkan oleh muslim Kitabul Imaro Babman Kotala Liria Wasuma Istakonar Ayat 47 Atau 1513 Sampai 1514 Yang kedua Anasai Kitabul Jiyad Babman Kotala Liukola Pulanjari Sunan Nasai Nomor 23 Sampai 24 Amat dalam musnatnya Nomor 322 Dan Bayhaki Nomor 168 Hadis ini disohikan oleh Al-Hakim Dan disetujui oleh Az-Zahabi Nomor 418 Sampai 419 Syekh Ahmad Muhammad Sakir Dalam Tohkik Musnad Imam Ahmad Nomor 8.260 Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Dalam Syekh At-Tagribah Tahrif Halaman 114 Nomor 22 Serta dalam Syekh Anasai Halaman 658 Nomor 2.940 Hadis yang semangat dengan ini Dirulatkan oleh Imam Antirimezi Dalam sunannya Kitab Zuhud Bama Jafiria Was Suma Nomor 2382 Para perawi hadis ini Sikoh Atau terpercaya Kecuali Walid bin Abil Walid Abu Usman Dikatakan Oleh Al-Hafiz Bahwa dia layinul hadis Atau lemah hadisnya Dalam tangribul tazib Nomor 290 Takih Mustafa Abdul Qadir Atau Perkataan ini Keliru Karena Al-Walid bin Adil Walid Termasuk perawi Imam Muslim Dan dikatakan Sikoh oleh Abu Zura'ar Rozi At-Tirmizi berkata Mengenai hadis ini Hasan Garif Sedangkan Imam Al-Hakim Berkata Soihul Isnad Dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi Dalam mustadrak di Al-Hakim Liatalik Sohi Ibn Huzaimah Tadkala Muawiyah R.A. Mendengar hadis ini Beliau berkata Hukuman ini telah berlaku Atas mereka Bagaimana dengan Orang-orang yang akan datang Kemudian beliau menangis Terisak-isak Hingga pingsan Setelah siuman Beliau mengusap mukanya Seraya berkata Benarlah Allah dan Rasulnya Allah SWT berfirman Barang siapa mengendaki Kehidupan dunia Dan perhiasanya Nisaya kami berikan Kepada mereka Balasan pekerjaan Mereka di dunia Dengan sempurna Dan mereka di dunia Tidak akan dirugikan Itulah orang-orang Yang tidak memperoleh Di akhirat Kecuali neraka Lenyaplah di akhirat itu Apa yang telah Mereka usahakan Di dunia Dan sia-sialah Apa yang telah Mereka kerjakan Hadis Riwa Tirmizi Nomor 2382 Nilai amal Di sisi Allah Diukur dengan ikhlas Karena Allah Dan sesuai dengan Dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu salam Bukan dengan banyak Dan besarnya Dan Allah berfirman Kata kala Sesungguhnya aku ini Hanya seorang manusia Seperti kamu Yang diwayukan Kepada aku Bahwa sesungguhnya Rob kamu itu Adalah Allah yang Esa Barang siapa Mengharap Perjumpaan dengan Robnya Maka hendaklah Ia mengerjakan Amal yang soleh Dan jangan Mempersukutukan Seorang pun Dalam beribadah Kepada Robnya Quran Surat Al-Kafi Ayat 110 Ibn Kathir Rahimah Berkata Inilah dua Landasan amal Yang diterima Ikhlas karena Allah Dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah Muhammad Hadis yang tadi Menjelaskan Tentang tiga golongan Manusia Yang dimasukkan Kedalam neraka Dan tidak mendapat Penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka membawa Amal yang besar Tetapi mereka Melakukannya Karena ria Ingin mendapatkan Pujian dan Sanjungan Pelaku ria pada Hari yang dibuka Dan disibak Semua hati Wajahnya diserah Secara tertelungkup Sampai masuk Kedalam neraka Dan inilah Tiga golongan Tersebut Golongan pertama Yaitu kaum yang Dianugerahi Allah kesehatan Dan kekuatan Kewajiban mereka Seharusnya adalah Mencurahkan semuanya Untuk Allah Dan di jalan Allah dalam Menangkah Mensyukuri Nikmat-nikmanya Tetapi sayang Setan telah Menjadikan mereka Mencurahkannya Di luar jalan ini Mereka memang Pergi ke medan Jihad Dan berperang Tetapi tujuan mereka Supaya disebut Pemberani Kepada mereka Allah mengawali Pengadilannya Pada hari Kiamat Lalu Allah Memperlihatkan Nikmat-nikmanya Yang telah Dianugerahkan Kepada mereka Seraya berkata Apa yang kamu Kerjakan dengan Nikmat-nikmat itu Pada saat itulah Allah membuka Rahasia hati mereka Seraya berfirman Kamu pendusta Seharusnya Seharusnya Dengan ilmu tersebut Mereka berniat Karena Allah Semata Sebagai manifestasi Rasa syukur Kepadanya Atas Limpahan Rapanya Tetapi sayang Tujuan yang semestinya Karena Allah Telah dipalingkan Dan dihiasi oleh Saiton Sehingga mereka Berbuat ria Atau pamer Dengan ilmu itu Di hadapan manusia Agar mendapat Pujian Kedudukan Harta Dan Jabatan Mereka tidak Menyadari Bahwa Allah Selalu melihat Dan mengetahui Apa yang Mereka lakukan Allah mengetahui Rahasia yang tersembunyi Di hati mereka Ternyata Mereka belajar Mengajar Dan membaca Al-Quran Supaya dikatakan Sebagai seorang Alim Pintar Atau yang Semisal itu Sedangkan Yang membaca Al-Quran Supaya dikatakan Kori atau Korea Orang yang Bagus dan Indah bacaannya Maka pada Hari kiamat nanti Tidak ada yang Mereka Peroleh Kecuali dikatakan Pendusta Mereka hanya Terdiam Disertai Kehinaan Kerugian Dan penuh Penyesalan Kemudian Allah menyuruh Malaikat Agar menyeret Dan mencampakkan Mereka Kedalam Api neraka Na'uzubillah Menzalik Golongan ketiga Yaitu kaum yang Diberi kelapangan Rezeki Dan berbagai macam Harta benda Dan mereka adalah Golongan yang Mampu Kaya Dan berduit Kewajiban mereka Semestinya bersyukur Kepada Allah Dengan ikhlas Karena Allah Semata Tetapi sayang Mereka Sodako Infak Memberikan uang Mendermakan Harta Supaya menjadi terkenal Dan dikatakan Dermawan Karim Atau yang mulia Hatinya Supaya dikatakan Orang yang Khoir Atau baik Padahal Apa yang mereka Katakan dihadapan Allah Bahwa mereka Berinfak Bersodako Karena Allah Adalah Dusta Belaka Sungguh telah Dikatakan Yang demikian Itu Dan mereka Tidak bisa Membanta Allah Mengetahui hati Dan tujuan Mereka Kemudian Mereka Diperintahkan Untuk diseret Atas mukanya Dan dicampakkan Kedalam Neraka Dan mereka Tidak mendapatkan Seorang penolongpun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Nawawi Rahimahkumullah Mengatakan Sabda Rasulullah Salallahu salam Tentang orang yang berperang Orang alim Dan dermawan Serta sisa Allah Atas mereka Ialah karena Mereka mengerjakan Demikian Untuk selain Allah Dan dimasukkan Mereka Kedalam neraka Yang menunjukkan Betapa haramnya Ria dan keras Siksaannya Serta diwajibkannya Ikhlas Dalam seluruh Amal Allah Subhanahu wa ta'ala Berhiman Tidaklah mereka Diperintahkan Melainkan Untuk menyembah Allah Dengan memurnikan Ketaatan Kepadanya Dalam menjalankan Agama Dengan lurus Quran Surat Al-Bayina Ayat 5 Keumuman Hadis Tentang keutama Jihad Sesungguhnya Diperuntukkan Bagi orang Yang melaksanakannya Karena Allah Dengan ikhlas Demikian pula Pujian terhadap Ulama Dan orang Yang berinfak Di segala Sektor Kebaikan Semua itu Terjadi Dengan syarat Apabila mereka Melakukan yang demikian Itu Semata-mata Karena Allah Ta'ala Demikian Mengerikan Siksa Dan ancaman Bagi orang Yang berbuat Ria Dan melakukan Kebaikan Mereka berbuat Dengan tujuan Mengharap Pujian Dan sanjungan Dari manusia Islam Lebih banyak Memperhatikan Faktor Niat Pendorong Suatu amalan Daripada Amal Itu Sendiri Meskipun Kedua-duanya Mendapatkan Perhatian Secara fitrah Sudah diketahui Bahwa penipuan Yang dilakukan Seseorang Terhadap Orang Lain Merupakan Perbuatan Hina Dan dosa Yang jelek Jika penipuan Itu dilakukan Seorang Maluk Terhadap Sangkholik Atau Penciptanya Maka Perbuatan Itu Lebih Sangat Hina Buruk Dan Tercelah Perbuatan Itu Merupakan Perbuatan Orang Yang suka Berpura-pura Dan Berbuat Untuk Menarik Perhatian Manusia Yang Memperlihatkan Di hadapan Mereka Seakan Akan Dia Hanya Menghendaki Allah Semata Padahal Ia adalah Seorang Penipu Dan Pendusta Maka Tidak Heran Jika Allah Menghinakannya Dengan Dimasukkan Kedalam Api Neraka Sahabat Beriman Dan Inilah Macam-macam Ria Ria Yang Berasal Dari Pakaian Dan Gaya Seperti Menudukan Kepala Ketika Berjalan Sengaja Membiarkan Bekas Suju Di Wajah Memakai Pakaian Tebal Mengenakan Kain Vual Menggulung Lengan Baju Dan Memendek Serta Sengaja Berpakaian Lusuh Agar Dianggap Ahli Ibadah Atau Dengan Mengenakan Pakaian Tambalan Berwarna Biru Meniru Orang-orang Torikot Sofia Padahal Batinya Kosong Dari Keikhlasan Atau Mengenakan Tutup Kepala Di Atas Sorban Supaya Orang Melihat Adanya Perbedaan Dengan Kebiasaan Yang Ada Orang-orang Yang Melakukan Ria Dalam Hal Ini Ada Beberapa Tingkatan Di Antara Mereka Ada Yang Mengharap Kedudukan Di Kalangan Orang Yang Baik Dengan Menampakkan Kesehutan Dengan Pakaian Yang Lusuh Jika Dia Berpakaian Sederhana Namun Bersih Seperti Kebiasaan Salafus Sauli Maka Ia Merasa Seperti Hewan Korban Yang Siap Disembeli Karena Dia Takut Akan Dikomentari Sebaik Biasanya Ia Menampakkan Kesehutan Tapi Rupanya Sudah Berbalik Kendaraan Yang Bagus Dan Perabot Rumah Yang Mewah Yang Kedua Ria Dengan Perkataan Seperti Dalam Hal Memberi Nasihat Peringatan Menghafal Kisah-kisah Terdahulu Dan Asor Dengan Maksud Untuk Berdebat Atau Memberi Kenalaman Ilmunya Dan Perhatian Terhadap Keadaan Para Salaf Atau Dengan Menggerakkan Bibir Dengan Zikir Di Adapan Orang Orang Banyak Yang Ketiga Dengan Memanjangkan Bacaan Saat Berdiri Memanjangkan Ruku Dan Sujud Atau Menampakkan Kekusukan Atau Yang Lainnya Begitu Pula Dalam Hal Puasa Haji Sodakoh Dan Lain-lain Sedangkan Ria Para Pemuja Dunia Ialah Dengan Berjalan Dengan Penuh Lagak Dan Gaya Angkuh Congkak Menggerak Gerakan Tangan Melangkah Perlahan Menjulurkan Ujung Pakaian Semuanya Dimaksudkan Untuk Menunjukkan Penampilan Dirinya Yang Keempat Ria Dengan Teman Atau Orang-orang Yang Berkunjung Kepadanya Seperti Seseorang Memaksakan Dirinya Supaya Dikunjungi Oleh Ulama Atau Ali Ibadah Kerumah Agar Dikatakan Sifulan Telah Dikunjungi Ulama Dan Banyak Ulama Yang Sering Datang Kerumah Ada Juga Orang Yang Berlaku Ria Dengan Banyak Seh Atau Dan Menimba Ilmu Dari Mereka Dia Berbuat Seperti Itu Untuk Membanggakan Diri Dan Begitulah Yang Biasa Dilakukan Orang-orang Yang Berlaku Ria Untuk Mencari Ketenaran Hormatan Dan Kedudukan Di Hati Manusia Kita Memohon Keselamatan Kepada Allah Dari Semua Macam Ria Ini Dan Ya Allah Jalah Engkau Susatkan Kami Hati Kami Dan Setelah Engkau Memberi Petunjuk Kepada Kami Dan Jauhkan Diri Kami Dan Amal Kami Dari Ria Amin Amin Ya Robal Alamin Ciri Ciri Dan Tanda Tanda Ria Ria Mempunyai Ciri Dan Tanda Tanda Sebagaimana Kata Ali Bin Abi Talib Radiyallohan Bahwa Orang Yang Berlaku Ria Memiliki Tiga Ciri Yaitu Dia Menjadi Pembalas Apabila Sentirian Dia Menjadi Kegiatan Kerjanya Jika Dibuji Dan Berkurang Jika Di Ejek Tanda Yang Paling Jelas Ialah Merasa Senang Jika Ada Orang Yang Melihat Ketaatannya Adakan Orang Tidak Melihatnya Dia Tidak Merasa Senang Dari Sinilah Diketahui Bahwa Ria Itu Tersembunyi Di Dalam Hati Seperti Apa Yang Tersembunyi Di Dalam Batu Jika Orang Melihatnya Maka Menimbulkan Kesenangan Dan Kesenangan Ini Bergerak Dengan Gerakan Yang Sangat Halus Lalu Membangkitkannya Untuk Menampakan Amalnya Bahkan Ia Berusaha Agar Amalannya Itu Diketahui Baik Secara Sendirian Atau Terang Terangan Sahabat Beriman Diruatkan Bahwa Abu Umama Al-Bahili Pernah Mendatangi Seseorang Yang Sedang Bersujud Di Majid Sambil Menangis Ketika Berdoa Kemudian Abu Umama Mengatakan Kepadanya Apakah Engkau Lakukan Seperti Ini Jika Engkau Salat Di Rumah Mu Teguran Dimasudkan Untuk Menghilangkan Sikap Ria Terkadang Seorang Hamba Bersungguh-sungguh Untuk Membersihkan Diri Dari Ria Namun Ia Terjebak Dan Tergelincir Di Dalamnya Sehingga Ia Meninggalkan Amal Karena Takut Ria Jika Seorang Hamba Meninggalkan Amal Yang Baik Salah Dalam Menghadapi Ria Fuduil Bin Iyad Menjelaskan Meninggalkan Amal Karena Manusia Adalah Ria Sedangkan Beramal Karena Manusia Adalah Sirik Ikhlas Itu Adalah Allah Menyelamatkan Kita Dari Keduanya Imam Nawawi Menjelaskan Perkataan Fuduil Bahwa Orang Yang Meninggalkan Amal Karena Manusia Adalah Ria Sebab Ia Melakukan Karena Manusia Ada Pun Kalau Meninggalkan Amal Karena Ingin Melakukannya Di Saat Sepi Atau Sendirian Maka Diberbolehkan Dan Ini Sunnah Kecuali Dalam Perkara Yang Wajib Seperti Solat Wajib Lima Waktu Atau Zakat Atau Ia Seorang Alim Yang Menjadi Panutan Dalam Ibadah Maka Menampakannya Adalah Afdol Atau Utama Syekhul Islam Ibn Taymiyah Raimakum Allah Mengatakan Barang Siapa Melakukan Amal Rutin Yang Disyariatkan Seperti Solat Duhah Yaw Mulail Atau Solat Tajud Maka Hendalah Dia Tetap Melakukannya Dan Tidak Sebisanya Ia Meninggalkan Kebiasaan Itu Hanya Karena Berada Di Tengah Tengah Manusia Hanya Allah Yang Mengetahui Rahasia Hatinya Bahwa Ia Melaksanakannya Karena Allah Dan Ia Bersungguh Berusaha Agar Selamat Dari Ria Dan Dari Hal-Hal Yang Merusak Keikhlasan Kemudian Beliau Membawakan Perkataan Fuduil Bin Iyad Seperti Yang Tadi Selanjutnya Beliau Mengatakan Barang Siapa Melarang Sesuatu Yang Disyariatkan Hanya Berdasarkan Anggapan Bahwa Hal Itu Adalah Ria Maka Larangannya Itu Tertolak Berdasarkan Beberapa Alasan Sebagai Berikut Amal Yang Disyariatkan Tidak Boleh Dilarang Hanya Karena Takut Ria Bahkan Diperintahkan Untuk Tetap Dilakukan Dengan Ikhlas Bila Kita Melihat Seseorang Yang Mengerjakan Suatu Amal Yang Disyariatkan Kita Harus Menetapkan Bahwa Dia Melakukannya Atau Membiarkannya Kedatipun Kita Dapat Memastikan Ia Berbuat Dengan Ria Sepertih Hanya Orang-orang Munafik Yang Allah Berfirman Tentang Mereka Sesungguhnya Orang-orang Munafik Itu Menipu Allah Dan Allah Akan Membalas Tipuan Mereka Apabila Mereka Berdiri Solat Mereka Berdiri Dengan Malas Mereka Bermasut Ria Dengan Solat Dihadapan Manusia Dan Tidaklah Mereka Menyebut Allah Kecuali Sedikit Sekali Quran Surat An-Nisa Ayat 142 Mereka Atau Orang-orang Munafik Solat Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Beliau Nabi Muhammad Salam Dan Para Sahabat Membiarkan Amal Yang Mereka Tampakan Meskipun Mereka Berbuat Itu Dengan Ria Dan Tidak Melarang Perbuatan Zoyir Mereka Artinya Para Sahabat Tidak Melarang Mereka Salat Bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Hal Itu Karena Kerusaka Meninggalkan Syariat Yang Mesti Ditampakan Jauh Lebih Berbahaya Daripada Menampakkan Amal Tersebut Dengan Ria Sebagaimana Meninggalkan Iman Dan Salat Lima Waktu Lebih Besar Bahayanya Dibanding Dengan Meninggalkan Amal Itu Dengan Ria Yang Kedua Pengingkaran Hanya Terjadi Pada Apa Yang Diingkari Oleh Syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Aku Tidak Diperintah Untuk Menyelidiki Hati Mereka Dan Tidak Pula Untuk Membedah Perut Mereka Hadis Sriwat Buhri Nomor 4351 Muslim Nomor 1064 Umar Bin Khotab Mengatakan Berang Siapa Menampakkan Kebaikan Kami Akan Mencintainya Meskipun Hatinya Berbeda Dengan Itu Dan Orang Yang Menampakkan Kejelekannya Kami Akan Membencinya Meskipun Ia Mengaku Bahwa Hatinya Baik Yang Ketiga Sesungguhnya Membolehkan Pengingkaran Terhadap Hal Seperti Itu Justru Akan Membuka Peluang Kepada Orang Yang Berbuat Sirik Dan Kerusakan Untuk Mengingkari Orang Yang Berbuat Baik Dan Apabila Mereka Melihat Orang Yang Melakukan Perkara Yang Disariatkan Dan Disunahkan Mereka Berkata Orang Ini Telah Berbuat Ria Lalu Karena Tuduhan Ini Orang Yang Jujur Dan Ikhlas Akan Meninggalkan Perkara Perkara Yang Disariatkan Karena Takut Ejekan Celahan Dan Kemudian Hal Itu Akan Menjadi Senjata Bagi Orang Yang Berbuat Sirik Untuk Tetap Dan Terus Melakukan Kegiatan Mereka Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengingkari Hal Ini Merupakan Kerusakan Yang Paling Besar Yang Keempat Sesungguhnya Hal Seperti Ini Berupaan Siyar Atau Semboyan Orang Yang Munafik Mereka Selalu Mencelah Orang Yang Menampakkan Amal Yang Disadiatkan Dan Allah Berfirman Orang Orang Munafik Yaitu Orang Orang Yang Mencelah Orang Orang Mumin Yang Memberi Sodaqah Dengan Sukarela Dan Mencelah Orang Orang Yang Tidak Memperoleh Untuk Disedekahkan Selain Sekedar Kesanggupannya Maka Orang Orang Munafik Itu Menghina Allah Allah Akan Membalas Penghinaan Mereka Itu Dan Untuk Mereka Azab Yang Pedih Quran Sahabat Beriman Yang Dirahmati Allah Ada Pengertian Penyakit Ain Dalam Pandangan Islam Penyakit Tidak Kasat Mata Bisa Berbahaya Bagi Diri Kita Dan Orang Lain Hal Ini Disebut Penyakit Ain Penyakit Ain Adalah Penyakit Yang Ditimbulkan Dari Pandangan Mata Yang Berkaitan Dengan Perasaan Hati Yaitu Perasaan Iri Dan Dengki Tidak Hanya Menimbulkan Masalah Bagi Orang Lain Penyakit Ain Juga Membuat Diri Sendiri Celaka Maka Dari Itu Para Ulama Menyimpulkan Bahwa Ain Adalah Penyakit Non-medis Yang Timbul Karena Pandangan Kagum Atau Tajub Yang Disertai Dengan Rasa Iri Dengki Dari Seseorang Yang Memiliki Tabiat Buruk Dan Mengakibatkan Adanya Bahaya Pada Orang Yang Dilihat AIN Juga Dapat Diartikan Sebagai Pandangan Terhadap Sesuatu Hal Dalam Keadaan Lupa Dengan Rasa Kagum Terhadap Yang Dilihat Atau Rasa Dengki Tanpa Bersikir Kepada Allah Menurut Pandangan Islam Penyakit Ain Dapat Dibagi Menjadi Dua Jenis Yaitu Pandangan Dari Orang Yang Mempunyai Tabiat Buruk Di Dalam Hatinya Terdapat Rasa Hasut Dengki Dan Ingin Mencelakai Terhadap Orang Yang Sehingga Akan Timbul Rasa Dengki Tetapi Kegaguman Tersebut Tidak Disertai Zikir Kepada Allah Selain Itu Penyakit Ain Juga Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Surat Al-Qolam Ayat 51 Dan Sesungguhnya Orang-orang Kafir Itu Hampir Menggelincirkan Kamu Dengan Pandangan Mereka Setkala Mereka Mendengarkan Al-Quran Dan Mereka Berkata Sesungguhnya Ia Atau Muhammad Ain Ini Dapat Bermacam Macam Ada Yang Bisa Membuat Orang Dipandang Celaka Sakit Atau Bahkan Hingga Menyebabkan Kematian Oleh Sebab Itu Penyakit Ini Digolongkan Sebagai Penyakit Yang Tidak Dapat Dideteksi Secara Medis Dan Berbahaya Karena Pada Desarnya Semua Orang Mempunyai Kekuatan Tertentu Dalam Pandangannya Penyakit Ain Ini Tidak Hanya Menyerang Orang Ditandai Ketika Orang Tua Sudah Membawa Anak Untuk Berobat Ke Berbagai Tempat Tetapi Tidak Ada Hasil Karena Penyakitnya Bukan Berasal Dari Sisi Medis Dikutip Dari Buku Yang Berjudul Tibu Nabawi Tinjauan Sariah Dan Medis Istri Imron Pernah Berdoa Ketika Melahirkan Maryam Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Maka Tatkala Istri Imron Melahirkan Anaknya Dia Pun Berkata Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Melahirkan Seorang Anak Perempuan Dan Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Dilahirkannya Itu Dan Anak Laki-laki Tidaklah Seperti Anak Perempuan Sesungguhnya Aku Telah Menamai Dia Maryam Dan Aku Mohon Perlindungan Untuknya Serta Anak-anak Keturnanya Kepada Pemeliharaan Engkau Daripada Syaiton Yang Terkutuk Dari Firman Tersebut Maka Dapat Dipahami Bahwa Usai Seorang Anak Terlahir Di Dunia Penting Bagi Orang Tua Untuk Memohon Perlindungan Kepada Allah Dari Gangguan Penyakit Medis Maupun Non-medis Seperti Penyakit Ain Disebutkan Oleh Syaiton Rahman Bin Hassan Seseorang Yang Memandang Menimbulkan Gangguan Pada Yang Dipandangnya Fatul Majid Seorang Kitab Tauhid Halaman 69 Asal Mula Penyakit Ain Penyakit Ain Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Rasulullah Mengatakan Bahwa Penyakit Ain Itu Nyata Adanya Sebagaimana Sabdanya Pengaruh Ain Itu Nyata Benar Hadis Riwayat Muslim Beliau Mengajurkan Umatnya Untuk Menerima Kenyataan Ini Dalam Riwayat Lain Ain Itu Benar Benar Ada Andaikan Ada Sesuatu Yang Bisa Mendahuli Takdir Sungguh Ain Itu Yang Bisa Hadis Riwayat Muslim Nomor 2182 Allahu Alham Biswab Sekian Video kali ini Kurang Lebihnya Kami Mohon Dimaafkan Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Bila Kota Keliru Datangnya Dari Saya Pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari